Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat muslimin yang dirahmati oleh Allah dimanapun kalian berada Perdebatan antara Ustadz Nuruddin dengan Pak Guru Gembul sudah selesai dan Pak Guru Gembul juga sudah mengakui atas kekalahannya Terlihat pelangga pelungu dan lain sebagainya itu sudah diakui oleh Pak Guru Gembul sendiri Beberapa hari lalu Pak Guru Gembul sempat menghubungi saya untuk melanjutkan diskusi antara saya dengan beliau Dengan tema pesantren dan saya juga mengajukan tema bagaimana pandangan Islam terhadap para zuriah Rasulullah SAW Semoga Pak Guru Gembul cepat menentukan tanggal ya antara saya dengan beliau yang nantinya insyaallah akan kita adakan di Jakarta atau Tanggerang Nah kalau debat dengan Ustadz Nuruddin sudah selesai dan beliau kayaknya memang salah lawan ya salah lawan Cukuplah kita berdiskusi nanti Pak Guru membawa referensi yang jelas dan data yang jelas Meskipun Pak Guru Gembul sudah bernegosiasi agar tidak terjadi perdebatan tapi keadaannya ya podcast saja Tapi saya tidak mau saya maunya ada perdiskusian ada moderator yang membagi waktu ya antara saya dengan beliau Dan nantinya kita bisa menuangkan banyak referensi dan dalil disana Sekian dari saya semoga Pak Guru Gembul cepat menentukan tanggal Kapan diskusi yang Anda sampaikan kepada Al-Pakir ditandai dan dikasih tanggal Kalau gitu tolong Pak Nuruddin buktikan secara rasional bahwa saya ada disini Ya Anda ada Ya tahu dari mana ada Ya ini Indra saya melihat Ya itu Indra rasional Ya salah satu pengetahuan rasional itu Ma, Pak Sesuatu yang bersifat Indrawi ada secara faktual itu ya rasional gitu loh Pak Arbi ada disini Pak ini ada disini Itu rasional Bapak tadi mengatakan Allah tidak bisa di Indra Iya Karena itu pembuktiannya hanya dengan menggunakan rasional Itu kan hal gaib Pak Bapak kan hal yang tanpa Iya betul Maka sebentar Sebentar saya mau nanya ini yang paling dasar aja dulu ya Iya saya jawab Saya jawab Saya nanya yang dasar ya Saya jawab Bapak tadi mengatakan bahwa Allah tidak bisa di Indra Iya Karena itu untuk menguji keberadaan Allah adalah dengan rasional Nah kalau itu Kalau demikian berarti rasional itu bisa dijadikan alat bukti Begitu kan Iya Nah bukti kan saya ada disini Pak Guru Gembul itu namanya kiasma al-faryak Itu namanya kiasma al-faryak Pak Guru Gembul Tuhan itu bersifat non-indrawi Anda bersifat indrawi Kita gak berbicara soal Tuhan Kita berbicara Pembuktian rasional dulu Pembuktian rasional dulu Buktikan saya ada disini secara rasional Iya Satu Secara indrawi Saya melihat Anda ada disini Rasio saya mengatakan bahwa Guru Gembul ada Konsep ada tuh konsep rasional loh Iya Gini Aduh Iya secara rasional dia ada Secara indrawi dia juga ada Gitu loh Kan Allah gak bisa di indra Iya Karena gak bisa di indra Bagaimana cara kita merasionalisasikannya Dengan sebab akibat yang tadi itu Iya betul Benar kan Berarti sebab akibat itu adalah bagian dari rasionalisme Iya ya Maka pertanyaan saya adalah Kalau itu dianggap sebagai bukti Untuk bisa membuktikan keberadaan Tuhan Iya Oke itu Ini jangan dulu ngomong Tuhan ya Jangan dulu ngomong soal Allah SWT Jangan ngomong soal malaikat dan sebagainya Ini soal pembuktian rasional Coba buktikan secara rasional saya ada disini Ini semua saya menjawab Tolong jangan dipotong pak Iya 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 buktikan Ya buktinya adalah Iya sekarang saya jawab Tolong jangan dipotong ya Oke Saya jawab Saya disinggalkan jauh-jauh Oke Iya Mohon jangan dipotong ya Mohon jangan dipotong Bodata cukup jadi wasif Sesuatu yang ada secara faktual Keberadaan pak gembul Akan dikatakan rasional Itu namanya mungkin Sesuatu yang mungkin gitu loh Secara rasional saya gak menolak keberadaan anda Ketika kamu katakan lihat Guru gembul ada Disini ada subjek Ada predikat Ada namanya konsep ada Loh indrawi anda tuh gak bisa loh Mandang konsep ada Mana coba ada itu Dimana adanya Guru gembul ada itu Justifikasi guru gembul ada Ya indra saya melihat keberadaan beliau Tapi konsep ada itu Itu konsep filosofis loh Harus melibatkan rasio Indra saya hanya melihat Apa yang tampak dari beliau ini Gitu loh Mengatakan beliau ada Itu konsep rasional Di keberadaan pak guru gembul Ketika indra saya mengafirmasi Ada di alam luar Rasio saya mengatakan Ya dia ada Karena dia punya realitas yang nyata Ini begini gitu loh Nah beliau mengatakan Ini kan Tuhan bisa dibuktikan secara rasional Sekarang buktikan secara rasional Pak itu namanya kiasma alfar ya Tuhan itu secara non indra Tuhan itu non indrawi Beliau itu bersifat indrawi Oke Oke Terima kasih Maksud saya adalah Tadi ya Jadi kan Tuhan itu goib Kita sepakati bersama Tidak terindra Oke Tidak terindra Karena itu satu-satunya jalan Untuk bisa mengindra atau mengetahui Tuhan Adalah melalui Bukti rasionalisme Karena indra tidak bisa Iya Betul ya Nah artinya apa Rasionalisme tidak bisa membuktikan apapun Tanpa indra Gitu kan Kok begitu Kok begitu Kok dibalik Ya iyalah Coba Coba ulang premisnya Coba ulang premisnya Saya belum ngomong disana Coba ulang premisnya Oh tenang Oke Coba ulang premisnya Tenang penonton Silahkan Oke Tuhan tidak bisa Di indra Sepakat ya Sepakat Karena itu jalan satu-satunya Untuk membuktikan Tuhan Adalah dengan rasio Begitu kan Betul ya Sepakat ya Oke Karena itu berarti rasio itu tergantung pada sesuatu yang di indra Tidak Tidak apa Tidak apa Tidak apa Kebalik itu kebalik Logikanya Terasionalisasikan Berarti Allah tidak terindra Tapi kita bisa hanya bisa merasionalisasikannya saja Berarti artinya Kalau misalkan ada pertanyaan saya disini Bisa gak dirasionalisasikan Bisa Setelah di indra dulu Betul ya Saya bisa dirasionalisasikan Setelah di indra dulu Nah Karena kelihatan Lalu Bagaimana menyusun rumus-rumus rasionalisme Tanpa mengindranya dulu Oke Bagaimana Kalau misalkan Saya ulang lagi Saya ulang lagi Saya ulang lagi ya Allah tidak bisa di indra Karena itu untuk membuktikan keberadaan Allah adalah dengan Rasionalisme Betul kan Nah Sekarang berarti pembuktian rasionalisme Sekarang saya ada disini Dari mana bukti saya ada disini Di indra dulu Baru dirasionalisasikan Lalu bagaimana memahami Tuhan Yang tidak di indra dulu Tiba-tiba bisa dirasionalisasikan Beda karena Allah itu gaib Apa? Anda gak punya Tuhan? Anda bukan Tuhan Oh iya iya Karena Karena saya bukan Tuhan Oke Bukan objek Bukan objek penelitiannya Tapi Cara untuk mengetahui Tuhannya Oke Caranya yang tadi saya ulang lagi Bukan saya Bukan saya dan bukan Tuhan Tapi Balik lagi Aduh kenapa ya Cara Pembuktian Saya garis beri ya Cara Pembuktian Saya ada disini Itu pake indra dulu Betul ya Betul ya Baru pake rasio dulu Eh Baru rasio kemudian Begitu kan Nah Kalau tidak di indra dulu Cara merasiokannya gimana? Gimana? Gimana cara merasiokan Sebuah yang belum terindra? Coba ada yang jawab? Apa saya ulang lagi pertanyaannya? Cukup ya? Oke Coba Sampai jumpa